jenis-jenis air untuk bersuci assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah teman-teman semua hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semangat, ceria, dan bertakwa alhamdulillah perkenalkan ini uslilah ismi uslilah namaku uslilah oh iya hari ini uslilah ada teman alhamdulillah ismi uslilah ma ismuki ismi usyuni alhamdulillah ma ismuka alhamdulillah ini di taman ibadah mau belajar apa ya oh alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang air air yang boleh digunakan untuk bersuci baik apa ya air untuk bersuci itu iya rasulah mengajarkan kepada kita ternyata tidak semua air boleh digunakan untuk bersuci ada air-air tertentu yang boleh digunakan untuk bersuci kita simak bersama-sama ya nah jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu bermacam-macam sekali yang pertama sesuai yang rasulah ajarkan yaitu yang pertama adalah air hujan air hujan itu adalah air yang turun dari langit itu air bersih air suci yaitu air yang boleh digunakan untuk berwudu yang kedua yaitu air yang keluar dari sumber mata air atau air yang keluar dari sumur teman-teman tahu sumur nah air sumur itu dialirkan masuk ke dalam pandan air kemudian dialirkan ke kamar mandi ke tempat wudu dan lain sebagainya kemudian yang ketiga yaitu air laut air laut yang sangat banyak sekali itu juga merupakan salah satu air yang boleh digunakan untuk bersuci kemudian yang keempat yaitu air terjun yaitu air yang terjun itu juga termasuk dari air yang boleh digunakan untuk bersuci kemudian yang kelima yaitu air embun apa itu air embun? air embun itu air yang menempel pada di tanaman-tanaman biasanya di pagi hari itu kalau teman-teman bermain di taman atau di sawah itu banyak sekali ditemukan air embun yang terdapat di tanaman-tanaman kecil di zaman Rasulullah air sungai juga merupakan salah satu tempat air yang boleh digunakan untuk bersuci tapi karena sekarang ini sungai yang ada di sekitar kita sudah banyak sekali tercemari oleh kotoran-kotoran maka untuk saat ini air yang ada di sungai tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci lalu bagaimana ya dengan air susu teh kopi sirup dan lainnya itu kan juga air bersih apakah boleh buat untuk bersuci? baik pertanyaan yang bagus sekali apakah air susu air teh air sirup dan masih banyak jenis minuman yang lainnya yang boleh diminum itu boleh digunakan untuk bersuci? boleh apa tidak? kira-kira suci apa tidak? bersih apa tidak? air tersebut? air itu adalah air bersih air suci boleh kita konsumsi tapi tidak sah ketika digunakan untuk bersuci kenapa? karena air yang boleh digunakan untuk bersuci air-air yang sudah diuslilah sebutkan tadi yaitu airnya jernih bersih tetapi ketika airnya sudah berubah warna berubah rasa berubah baunya maka air-air tersebut sudah tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bersuci paham teman-teman? nah sekarang tugas teman-teman di rumah coba sebutkan macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci sudah disebutkan istilah tadi loh ya jadi selamat teman-teman mencoba menyebutkan air yang boleh digunakan untuk bersuci terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati